Sampai jumpa di video selanjutnya. Di saat banyak orang bekerja lebih keras untuk mendapatkan kesuksesan menurut ukurannya sendiri. Namun Andrew memiliki dasar keyakinan bahwa bukan kerja keras yang membuat kita sukses, tetapi banyak doalah yang menjadikan kita sukses. Andrew berkata, Bahkan salah satu teman Andrew bersaksi bahwa Andrew berkata kepadanya, Lebih baik mengabaikan teman daripada mengabaikan doa, lebih baik berpuasa dan kehilangan sarapan atau makan malam, bahkan istirahat di malam hari, daripada tidak memberi waktu untuk berdoa. Andrew menulis beberapa buku tentang topik-topik Alkitab. Dari waktu ke waktu para pembacanya mengiriminya surat yang menceritakan bagaimana mereka diubahkan melalui tulisan-tulisannya. Mejorie Bonar, putri dari Andrew Bonar, menggambarkan buku harian Andrew sebagai wahyu dari orang yang selalu berdoa dan yang berdoa di mana-mana. Bahkan John J. Murray sempat menulis tentang Andrew Bonar. Ia berkata, Dia tidak percaya pada jalan pintas menuju kekudusan dan kegunaan dalam pekerjaan Tuhan. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus adalah Dengan kata lain, bagi Andrew satu-satunya cara untuk bertumbuh di dalam Kristus adalah Persekutuan setiap hari dan setiap jam bersama dengan Tuhan. Andrew Bonar sendiri menulis, Ada terlalu banyak waktu yang dihabiskan dengan pekerjaan aktif untuk kerajaan Tuhan. Tentunya jika hamba-hamba Tuhan ingin berbicara dan berhutbah dalam kuasa roh kudus, mereka harus kembali berdoa secara terus menerus. Andrew selalu menunjukkan kotbanya yang sederhana dan praktis. Misalnya, mengingatkan para pendengarnya bahwa Kristus menyanyikan sebuah himne sebelum ia berangkat ke Getsemani di mana ketika Kristus akan dihianati. Andrew berkata, Catatan terakhir, Yesus bernyanyi dengan nada ceria, meskipun ia tahu peristiwa apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Jadi dalam menghadapi kesulitan, bernyanyilah untuk Tuhan. Jika engkau takut apa yang akan datang, bernyanyilah daripada memikirkannya. Andrew meninggal pada tahun 1892 dan di akhir hidupnya, Ia mengumpulkan anak-anaknya di sekitar tempat tidurnya dan membaca Alkitab lalu berdoa bersama mereka. Kehidupan yang Andrew tularkan kepada banyak orang adalah kehidupan doa yang harus terbangun dalam hidup sehari-hari. Bahkan ia pernah mengatakan lebih baik tidak makan, tidak tidur daripada tidak berdoa. Doa menjadi begitu sangat penting dalam kehidupannya. Terlihat sampai akhir hayatnya diakhiri dengan doa bersama. Doa membuat sejarah besar. Andrew Bonar, Pester, lagi-lagi mengenai doa. Statementnya sangat kuat sekali, lebih baik tidak makan, lebih baik tidak tidur, bahkan lebih baik kehilangan teman. Daripada harus kehilangan waktu berdoa. Sangat ekstrim, Pester. Tapi apakah begini kehidupan yang memang harusnya kita jalani? Ya, saya percaya kalau kita mengutamakan sesuatu, kita juga akan menikmati apa yang kita utamakan tersebut. Kalau kita mengutamakan kehidupan doa lebih dari apapun juga, termasuk pertemanan, termasuk hal makan minum, termasuk istirahat lahiriah, maka otomatis kita juga akan menikmati dampak dari apa yang menjadi keputusan kita. Dan kalau kita memang membuat keputusan-keputusan yang sejalan dengan apa yang menjadi prinsip kebenaran firman, ya otomatis kita akan menikmati dampak yang ilahi. Kalau kita ambil keputusan yang keliru, ya otomatis dampaknya negatif. Kalau kita ambil keputusan yang sesuai prinsip firman, dampaknya membuat kita menikmati keilahian Tuhan. Itu yang saya yakini. Amen. Tapi apakah mungkin, Pastor, standar kehidupan yang Andrew Bonar ini bangun, kita terapkan di dalam kondisi zaman saat ini, yang terbilang yang ia lakukan sangat ekstrim. Mungkin apa tidak, Pastor? Ya, kalau di zaman itu sudah dikatakan sebagai tindakan yang ekstrim, apalagi di zaman sekarang, pasti akan juga disebut, wah ini ekstrim banget sih. Tapi terlepas dari opini orang itu ekstrim atau tidak. Kembali lagi, saya meyakini, kalau kita mengutamakan doa di atas segala galanya, artinya kita sedang mengutamakan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi otomatis kita akan menikmati dampaknya. Nah, kalau ditanya bisa atau tidak, ya bisa-bisa saja. Andrew saja bisa di zaman itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah orang-orang yang punya tekat, punya niat yang sama seperti Andrew. Untuk mempraktekan hal tersebut. Saya terus belajar untuk menterapkan gerakan satu jam sekali. Seberapa banyak, Saudara, yang sudah pernah tahu dan mempraktekan hal tersebut, teruslah belajar melatih dirimu. Satu jam sekali, ambil waktu untuk nyembah, ambil waktu untuk doa, ambil waktu untuk kita memperbaiki frekuensi rohani yang kita miliki supaya tetap terhubung secara akurat dengan sorga. Dan saya yakin hal yang sama kita akan lihat. Sebagaimana Andrew Ponar menikmati realita Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. Karena dia mengutamakan doa. Maka kita pun, karena mengutamakan persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita juga akan menjalani hari-hari kita dengan penuh keilahian. Amin. Haleluya. Tidak disangka ya, Pester, ketika Pester Sivan menggulirkan gerakan bertekun satu jam sekali dalam doa beberapa tahun lalu, ternyata memang ada orang yang mempraktekannya. Ternyata ada. Saya juga baru tahu ini. Saya juga baru tahu namanya Andrew Ponar. Andrew Ponar. Ada satu statement dari Andrew Ponar yang berkata seperti ini. Saya telah belajar dari pengalaman bahwa bukan banyak bekerja keras, tetapi banyak doa lah yang membuat orang menjadi sukses. Sepertinya ada jalan hidup yang lain ya, Pester. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, prinsip yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah kamu tetap akan menghadapi adanya pergumulan. Pergumulan hidup. Karena kita masih ada dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat. Jadi suka tidak suka, Iblis akan terus melakukan segala cara supaya kita ini hidupnya penuh dengan beban dan tekanan. Nah, itu kan tidak kita kehendaki. Jadi kita melawan balik. Nah, perlawanan yang kita lakukan itulah yang Alkitab sebut pergulatan atau perjuangan. Peperangan rohani yang kita lakukan. Nah, kita tidak akan pernah lepas dari pergulatan hidup. Tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Tapi kita bisa memilih di mana kita akan menghadapi atau menjalani pergumulan kita. Andrew Ponar menegaskan, orang tidak selalu harus kerja keras untuk bisa sukses. Tapi dia bisa mendapati kalau orang berdoa dengan sungguh-sungguh, dia akan bisa meraih kesuksesannya. Nah, ini sebetulnya menunjukkan. Kita itu tidak selalu harus menghadapi pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kita bisa menyelesaikan pergumulan kita dalam doa. Jadi kalau kita sudah bergumul dalam doa, kehidupan sehari-hari kita tidak perlu bergumul lagi. Alasan kenapa seringkali kita harus bergumul dalam hidup sehari-hari, karena kita tidak pernah atau jarang melakukan pergumulan dalam doa. Jadi balik lagi prinsipnya, selama kita hidup dalam dunia ini selalu ada pergumulan. Nah, untungnya kita diberi hak oleh Tuhan untuk memilih mau bergumul dalam doa atau mau bergumul dalam hidup sehari-hari. Tapi saran saya, lebih baik saudara bergumul dalam doa. Hidup sehari-harimu lancar. Tuhan meluruskan jalan kehidupan sehari-hari. Namun kan begini, Pester. Dunia ini sudah mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras. Jadi itulah prinsip yang terus didengungkan, sampai saat ini bahkan. Terus disampaikan, ditekankan. Jadi rasanya aneh kalau tidak kerja begitu, Pester. Kalau lebih banyak doa daripada lebih banyak kerja, takut apa kata orang kan begitu, Pester. Kayaknya kok hidupnya kok doa-doa, doa-doa. Itu bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari apa kata dunia ini, Pester? Sebetulnya gampang. Dunia mengajar kita harus kerja keras untuk sukses. Tapi Tuhan juga mengajar kita. Nah, yang Tuhan ajarkan kan berbeda. Tuhan mengajarkan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan alamu. Maka aku, kata Tuhan, akan mengangkat engkau jauh lebih tinggi dari antara sekalian bangsa. Loh, promosi yang Tuhan kasih kalau kita mau dengar-dengaran dan taat sama suara Tuhan, itu bukan cuma promosi lokal. Itu promosinya level internasional itu. Bangsa-bangsa itu. Nah, jadi sekarang kita harus memilih. Kita mau mengikuti ajaran dunia ini, atau kita mau mengikuti ajaran Tuhan. Kalau kita mengambil keputusan, ya apa kata orang? Jadi kita ikuti jalan dunia. Yaudah, jalanilah penuh pergumulan. Kerja keras. Banting tulang, peras keringat. Tapi kalau kita mau belajar dari apa yang Tuhan katakan, ya kita juga akan menikmati dampaknya. Kita hanya perlu doa, cari tahu apa kehendak Tuhan. Nah, begitu ada arahan Tuhan, baru kita bertindak sesuai arahan tersebut. Kan kita juga punya sebuah slogan itu. Ora et labora. Maksudnya apa? Kita berdoa dan bekerja. Nah, yang dimaksud berdoa dan bekerja di sini bukan kita doa sambil kerja, atau kita kerja sambil doa. Bukan. Kita doa dulu. Begitu kita terima arahan dari Tuhan, ada suara Tuhan yang datang, memberi perintah, memberi arahan. Nah, disitulah. Kita bekerja, merealisasikan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Dengan demikian jalan hidup kita diluruskan oleh Tuhan. Kita tidak perlu harus menghadapi kerja keras, banting tulang, peras keringat, hanya untuk menjadi sukses. Karena kesuksesan itu sendiri sudah menjadi paket bagian dari panggilan Tuhan. Tuhan memanggil Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Namamu akan termasyur, termasuk menjadi satu bagian dari nama-nama orang besar yang ada di atas muka bumi ini. Itu kan bagian dari kesuksesan. Bagian yang selama ini dicari oleh banyak orang. Nah, kalau kita menjadi anak Abraham, kita menjadi orang-orang percaya yang hidup dari apa yang kita yakini seperti yang Abraham terima. Ya, otomatis berkat menjadi orang besar, berkat menjadi bangsa yang besar, itu menjadi bagian dari panggilan kita. Tidak perlu dikejar, itu sudah ada menjadi bagian kita. Orang yang masih mengejar kesuksesan dan keberhasilan, artinya dia tidak mengetahui apa yang dia miliki di dalam Tuhan. Dia sedang terus mencari-cari barang yang tidak pernah hilang. Kesuksesan itu bagian kita. Tidak perlu dicari, pasti kita nikmati. Tinggal masalahnya kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan atau tidak. Makin kita dengar-dengaran dengan Tuhan, makin mudah untuk kita menikmati kesuksesan dan keberhasilan. Tapi kesuksesan dan keberhasilan itu sendiri, tidak kita capai dengan kekuatan kita, dengan cara kita. Tidak. Kita harus terus ikuti tuntunan dan arahan Tuhan. Dan disitulah kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan yang Tuhan tetapkan buat kita. Jauh lebih dari antara bangsa-bangsa. Mantap. Amin, amin, amin. Ada lagi nih, Pastor, yang menarik. Bahwa ia seperti menemukan, entah menemukannya bagaimana, tapi dia menemukan catatan mengenai Yesus. Ketika ingin menunjuk Getsemane, ya pemikiran kita kan sedih. Karena Alkitab juga menulis kan, hatiku sangat berat, sedih. Seperti mau mati rasanya. Tapi ternyata di sebelum itu, dia menemukan catatan bahwa Yesus bernyanyi dengan ceria. Dan dia mengeluarkan sebuah satu kalimat, jadi dalam menghadapi kesulitan, bernyanyilah untuk Tuhan. Bahkan jika engkau takut apa yang akan datang, bernyanyilah daripada memikirkannya. Wah, ini kalimat ini memerdekakan sekali ya, Pastor. Apa tanggapan Pastor mengenai statement ini? Saya setuju 100 persen. Walaupun tentang catatan dalam perjalanan Yesus, dari perjamuan terakhir ke Taman Getsemane, dia menyanyikan himne dengan nada yang ceria, ya saya sih nggak tahu, karena saya belum pernah membaca catatan itu. Baru ini aja saya tahu catatan tersebut. Introponar, entah dia dapatnya referensi dari mana, tapi saya menggarisbawai prinsip yang dia katakan. Ketika engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, bernyanyilah. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita ini punya keoptimisan, kita tetap percaya tentang apapun yang akan terjadi di depan, walaupun beritanya secara manusiawi jelek, negatif, tapi kita tetap percaya. Bapak di sorga, itu Bapak yang baik. Dia Allah yang peduli dengan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia dengan janjinya, dan dia selalu sanggup menggenapi firmannya. Jadi, buat apa takut? Jadi, bersuka cita saja, mengucap syukur saja. Sehingga sebagai akibatnya, kita tidak perlu terbebani dengan berbagi pemikiran-pemikiran negatif. Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Dan semuanya negatif. Kenegatifan. Kekuatiran, ketakutan, kecemasan, was-was. Ini adalah iman, tapi yang negatif. Iman yang negatif. Jadi, bertolak belakang dengan pengertian iman yang kita baca dalam Alkitab. Tapi itu sebetulnya iman. Tapi negatif. Nah, daripada kita mengekspresikan iman negatif, yang artinya, ya pasti kita akan mendapati yang kita imani itu yang terjadi. Kalau kita memiliki iman yang negatif, ya sama saja kita mengimani untuk terjadinya hal-hal negatif. Nah, daripada kita memikirkan apa yang akan terjadi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita, lebih baik kita mensyukuri. Apa yang kita tahu, kita percaya, kita yakini, Tuhan pasti akan lakukan buat kita di depan. Alkitab mengatakan, Aku tahu rancangan apa yang aku miliki tentang hidupmu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan masa depan, gilang-gemilang, penuh pengharapan. Itu saja yang kita yakini. Dan itu yang kita syukuri. Loh, gimana nanti kalau ada peristiwa buruk yang terjadi? Tenang. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai dia. Jadi, kalaupun ada hal yang negatif terjadi, tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut. Amin. Karena kita tahu, kita percaya. Tuhan membalikkan setiap peristiwa negatif untuk selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mencintai dia. Amin. Wah, tapi kalau saya tidak sanggup menghadapi ini semua, gimana? Jangan mau ditipu iblis. Karena Alkitab juga menegaskan, pencobaan-pencobaan yang aku izinkan terjadi atas hidupmu, tidak pernah melebih kekuatannya. Dan Tuhan juga membuat claiming. Dia melakukan self-claiming. Aku adalah Allah yang setia. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau menjalani permasalahanmu sendiri. Aku terus menyertaimu, memberi kekuatan kepadamu, dan aku akan membukakan jalan keluar bagimu. Itu saja yang kita yakini. Dan itu yang kita jadikan patokan menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi ucapan syukur terus mengalir. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Amin, amin. Saya jadi teringat, Pastor. Pastor Stephen juga mengajarkan kepada jemaat di pagi hari, berduk alas sedemikian rupa, bahkan jangan ragu untuk menari. melompat, bersorak. Nah, saya beberapa waktu lalu melihat tayangan mengenai G20, Pastor. Itu ada tarian-tarian Indonesia. Mereka menari kakinya itu, wah indah sekali. Dan saya menemukan seperti ada unsur spiritual, sebenarnya tidak. Maksudnya ada hal yang diyakinikan dari tarian itu. Jadi sebenarnya tarian yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk melompat-melompat itu punya kuasa ya, Pastor? Betul. Itu seperti sebuah tindakan profetis. Itu tindakan profetis. Sama seperti kata-kata yang kita ucapkan, mengekspresikan apa yang kita yakini, atau sebuah syair, sebuah laku, itu diciptakan untuk mengekspresikan sesuatu. Tarian juga dibikin untuk mengekspresikan sesuatu. Sama seperti kalau kita loncat-loncat menghentakkan kaki kita, menari-nari. Itu kan sama saja seperti kita bersorak-sorai atas kemenangan Tuhan di atas kayu salib. Dan pada saat yang sama, kita menginjak-injak pekerjaan iblis yang selama ini mencoba mengintimidasi hidup kita. Jadi kita akan terus membawa posisi rohani yang berkemenangan di segala waktu. Dimulai dari pagi hari. Posisi rohani itu sudah kita nikmati, sudah kita pegang dalam hidup kita. Karena memang Tuhan menetapkan, kita ini umat pemenang. Menjalani hidup sehari-hari dalam kemenangan. Dan itulah yang seharusnya kita terus nikmati dalam diri kita. Jadi memang apapun situasi, kondisi, keadaan yang ada, hadapi dengan spirit berkemenangan dan keceriaan. Sekalipun itu peristiwa buruk. Sekalipun itu peristiwa yang buruk. Nah, mungkin bagi banyak orang, kalau ada peristiwa buruk yang normalnya yang nangis atau bersedih hati. Ya itu sih normal-normal saja. Tapi kita kan tidak mau hidup di dalam batasan-batasan normal yang manusiawi. Kita mau hidupnya dalam batasan normal menurut prinsip kerajaan sorga, prinsip firman Tuhan. Nah, batasan normal menurut prinsip firman itu bagaimana? Kita ini sudah ditetapkan berkemenangan. Ya itu yang harusnya kita nikmati. Kita ini ditetapkan untuk selalu bersyukur dan bersuka cita dalam segala hal. Ya itu saja yang kita praktekkan. Karena itulah batasan normal menurut versi Alkitab. Nah, kita tidak mau mengikuti batasan normal menurut versi dunia ini. Dunia ini sudah gelap, dunia ini sudah rusak, dunia ini sudah dikuasai dosa. Kalau kita ikuti batasan normal yang ada, ya kita akan bergelimang dosa lagi nanti jadinya. Ini waktunya kita bangkit menjadi terang. Kita bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan contoh, katakanlah ada salah satu dari orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan. Katakanlah seperti itu. Ya, normalnya menurut catatan dan standar manusia sedih lah kan. Betul ya, kita pasti sedih. Tapi kan kita memutuskan tidak mau hidup menurut batasan normal manusia. kita mau hidupnya menurut batasan normal firman Tuhan. Nah, kita tinggal berpikir saja. Apa sih batasan normal firman yang berbicara tentang kematian? Alkitab menuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Disuruh berbahagia. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, setting logika dan jalan berpikir kita supaya kita bisa bahagia. gimana caranya? Ya, ini saudara kita yang mati ini kan karena di dalam Tuhan ya mati pasti masuk sorga. Betul ya? Yakin kan? Pasti kan? Pasti masuk sorga. Nah, sorga lebih baik daripada dunia ini. Lah, masa? Ada orang yang kita sayangi dibawa Tuhan menikmati kehidupan yang lebih baik, kok kitanya nggak rela? Kok kitanya sedih? Harusnya suka cita dong. Lu yang suka cita itu kan yang pergi ke sana. Yang ditinggal ini loh. Justru itu. Yang ditinggal ini harus men-setting jalan berpikirnya. Iya. Supaya bisa ikut bersuka cita bersama-sama dengan orang yang suka cita. Saya ambil ilustrasi gini deh. Iya. Katakanlah saya sudah punya anak dua yang masih remaja tapi anak saya anggaplah sudah beranjak dewasa. Lalu anak kedua saya karena anak gadis ini dipinang oleh calon suaminya yang kebetulan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ketika dinikahi ya saya harus relakan anak saya dibawa. Ya mungkin ada rasa kehilangan tapi ya happy juga pada saat yang sama. Karena anak saya menikmati fase kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Nah seperti itulah kira-kiranya sebagai orang tua. Seperti itulah kira-kira bagian dari keluarga yang sedang diambil tadi. Ya mungkin sedih kita jadi jarang ketemu tapi pada saat yang sama ya kita bisa bersuka cita karena kita tahu dia sudah menikmati fase hidup yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah terus gimana dong? Ya supaya kita tetap waras ya yang kita tonjolkan ya yang suka citanya. jangan sedihnya. Kalau sedihnya ya nanti juga kita akan ketemu lagi kok. gitu. Jadi kita harus memiliki kemampuan mempengaruhi pikiran kita sendiri ya Pastor ya. kita harus mempersuade mempengaruhi jalan berpikir dan logika berpikir kita berdasarkan prinsip-prinsip firman. Sehingga kita tidak akan pernah apa ya seperti berdiri di dua perahu. Prinsip firman mengatakan A tapi standar lahiriah manusiawi berkata B lalu kita ada di tengah-tengah. Ya nanti kita kecemplung nanti. kita justru akan terperangkap masuk jatuh ke lautan yang ada karena ini dua perahu yang berjalan ke arah berbeda. Jadi tidak bisa tidak kita harus memilih mau di pihak mana kita ini. Jadi saran saya pastikan kita men-setting jalan berpikir kita melatih ulang emosi-emosi kita untuk selaras dengan firman Tuhan. Amen. Apa itu bahasa roh sesungguhnya? Dan apa fungsinya bagi kita? Apakah bahasa roh itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Atau bahasa roh itu harus berteriak-teriak memukul benda tertentu atau melompat-lompat hingga lepas pendali? Sampai saat ini bahasa roh masih selalu menjadi perdebatan yang tak berujung di dunia film kristenat tidak sedikit yang akhirnya menjadi sesat akibat pengajaran bahasa roh yang tidak akurat sesuai firman Tuhan. Temukan jawaban kebenarannya mengenai bahasa roh dari sudut pandang dan tujuan Tuhan di dalam buku Membangun Manusia Rohani yang ditulis oleh Pestestipat Agustinus. Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 899 atau di nomor 0817 4927 954 di akhir hidup Andrew Bonar ini Pester ia memanggil keluarganya membaca Alkitab lalu berdoa bersama lalu ia pulang akhir hidup yang sangat luar biasa luar biasa sekali tapi ada satu catatan Pester ia mengatakan bahwa ia banyak mengorbankan nih kayak waktu makan waktu tidur yang kita tahu bersama itu dibutuhkan untuk tubuh lahiria kok bisa Andrew Bonar ini tetap sehat dan berakhir dengan indah sekali Pester terakhirnya apa kunci keseimbangan yang harus kita bangun Pester sebenarnya saya mendapati bahwa kehidupan sehari-hari kita ini dipengaruhi kita bangun kita setting berdasarkan keputusan-keputusan yang kita buat tapi keputusan itu juga didasarkan oleh sebuah prinsip hidup dan dasar keyakinan yang kita yakini itu penentunya Pester itu penentunya dasar keyakinan dasar keyakinan kita nah Alkitab memberikan penegasan bahwa roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran jadi manusia batiniah kita kitab Roma pasal 8 menulis tubuh ini terus mengalami degradasi terus mengalami proses kematian karena dosa tapi roh manusia roh kita adalah kehidupan oleh karena kebenaran nah jadi Tuhan menjelaskan ayat tersebut seperti ini kayak kita katakanlah punya handphone handphone kita itu bisa nyala bisa hidup karena ada baterainya nah kehidupan kita ini juga punya baterai jadi kehidupan kita itu ada baterainya kita menjalani kehidupan sehari-hari ini kita bisa beraktivitas dan sebagainya karena kita pakai tanda kutip punya baterai tapi Alkitab juga menuliskan karena efek dosa dari waktu ke waktu tubuh lahiria kita itu mengalami proses penuaan mengalami proses degradasi kayak baterai itu pelan-pelan jadi low bad jadi kehidupan sehari-hari kita ini kalau saya ibaratkan ya kita bisa beraktivitas kita bisa melakukan kegiatan ini dan itu karena ada baterainya ada kehidupan itu sendiri tapi ini kehidupan yang sifatnya manusiawi ada baterai yang sifatnya manusiawi nah Alkitab menuliskan dalam perjalanan hidup kita setiap hari karena efek dosa yang ada atas manusia maka tubuh lahiria kita ini mengalami degradasi mengalami kerusakan proses penuaan kayak baterai itu diibaratkan apa namanya ukurannya itu terus semakin turun semakin turun semakin low baterainya sampai nanti akhirnya low bad tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran maksudnya apa manusia batinnya kita manusia roh kita makin mengkonsumsi kebenaran makin belajar firman itu bisa berfungsi seperti power bank jadi walaupun kita secara lahiria terus mengalami kemerosotan mengalami degradasi tapi kalau manusia batinnya kita ini terus dibangun terus terhubung dengan realita Tuhan terus mengkonsumsi kebenaran menikmati pekerjaan roh ini akan seperti power bank yang bisa memberi kehidupan kembali kepada baterai yang sudah low tadi bahkan kalau istilahnya apa ampere atau kekuatan dari power bank kita cukup besar ini akan bisa membuat jadi full lagi manusia batinnya kita itu bisa mereverse membalikkan proses penuaan yang terjadi secara lahiria makanya kita akan mendapati kalau ada mbak-mbak Tuhan orang-orang percaya cinta Tuhan hati bersih terus dikuasai firman mengalami pekerjaan roh kudus ditanya bapak umur berapa saya usianya sudah 55 tahun ah masa kok kayak umurnya 40-35 jadi jauh lebih muda tapi ada orang-orang tertentu usia berapa 25 ah masa kayak 52 ini pasti karena ada sesuatu yang keliru jadi sudah sewajarnya kita sebagai jemaat orang percaya sebagai mbak-mbak Tuhan karena kita terus membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan kita terus mengalami pekerjaan firman dan roh dalam batin kita saya yakin kita ini akan bisa terus kelihatan segar kuat prima awet muda kayak ditulis di Alkitab Kaleb itu berkata kepada Joshua 40 tahun yang lalu aku meminta sama Tuhan gunung ini tapi karena kita ada di tengah generasi yang tidak percaya terpaksa kita harus putar-putar padang gurun 40 tahun sekarang waktunya kita masuk tanah kanaan beri aku gunung itu kemampuanku berperan tidak pernah hilang ketajaman mataku masih sama itu luar biasa dan saya percaya itu akan bisa terjadi juga dalam hidup kita kita hanya perlu terus belajar mengupgrade kualitas manusia batinnya kita terus mengalami pekerjaan firman mengalami penyingkapan firman mengalami pekerjaan roh dan kita akan terus disegarkan oleh Tuhan ada ayat firman juga yang mengatakan Tuhan akan memperbarui hidup kita seperti pada burung Raja Wali jadi kita akan dibawa Tuhan kembali menikmati apa kepenuhan puncak vitalitas potensi kehidupan kita seperti ketika kita masih muda remaja dulu dan saya berdoa itulah yang menjadi dasar keyakinan yang Tuhan berikan dalam hidupmu semakin kita bertambah usia bukan berarti kita jadi loyo usia itu hanyalah angka tapi kita akan terus nikmati ada kesegaran ada kekuatan vitalitas yang terus Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kita haleluya amin jadi boleh ya pester kita mengimani itu sampai sedemikian rupa sampai sehat pokoknya di usia yang sudah senior kalaupun memang harus berakhir di dunia ini ya pulang itu dalam kondisi tubuh yang sehat tidak ada sakit penyakit boleh dan harus dan harus ya semakin kita bertambah usia harusnya kita itu semakin mengeluarkan buah yang lebat tetap segar tetap produktif kenapa? karena itu menunjukkan hidup kita itu menjadi sebuah mesej menyatakan bahwa Tuhan itu benar tidak ada kecurangan padanya dia tetap Allah yang setia amin amin tapi begini pester ini seperti antara percaya dan tidak percaya kan begitu pester seperti Andrew Bonar ini ya dia meyakini bahwa rohnya itu memberi kehidupan jadi walaupun dia skip kayak waktu makan ya mungkin karena memang terpaksa juga ngeskip dan waktu tiru diskip tetap memiliki keadaan tubuh yang sehat secara logika kan itu tidak masuk dalam ilmu kesehatan pester terpaksa 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 Terima kasih.